Intro Mengawali tahun 2019, Satres Narkoba Polres Sergai berhasil mengungkap 4 kasus dan menangkap 4 bandar serta 2 pemakai sabu. Kapolres Sergai AKBP Juli Arman Pasar Ibu dengan didampingi Kasatres Narkoba AKP Martualesi Sitepu mengatakan Dari pengungkapan 4 kasus narkotika tersebut, ada 6 orang tersangka yang diamankan dengan barang bukti yang berhasil disita 16,05 gram sabu dan 1 unit laptop. Dari 6 tersangka tersebut, seorang diantaranya adalah perempuan dan berstatus ibu rumah tangga. Dalam pengungkapan kasus untuk tersangka Andika Pulungan alias Dika, warga lingkungan 5, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, pemuda pengangguran itu ditangkap pada saat sedang duduk di belakang rumah warga. Dari tangan tersangka, disita barang bukti sabu seberat 1,6 gram, pipet, uang sebesar 100 ribu rupiah dan sebuah bong. Kemudian, kembali dilakukan penangkapan di Dusur 5, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Serampah. Dari lokasi, petugas mengamankan 3 tersangka, yakni Daing Yunita Sia Fitri alias Fitri, Daing Andi Suderajat alias Dogol, yang keduanya warga Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Serampah, dan Wandi, warga Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Deli Sedak. Kediamankan ada 9 orang dengan kasus narkotika 3 dan kasus narkotika 7. Kediamankan dengan kasus narkotika 2, kasus positif daus, kasus narkotika 1, kasus positif daus, kasus positif daus, kasus positif daus 1. Dengan barang buktinya ada sabu-sabu sebanyak 16 gram dan 1 buah laptop merek Lenovo warna hitam 1 unit. Dengan perincian bahwa pelaku adalah pengedar 4 orang dan pemakai 2 orang. Ditangkapnya di sekitar Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan. Kemudian TKP di Dusun 5, Desa Pematang Pelintahan, Kecamatan Serampah, dan Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin. Kini para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1, Subsider Pasal 112 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Kibata TV, Salam Kibata.